Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Rendani, Manukwari memprediksi 3 hari ke depan cuaca di wilayah Manukwari dan sekitarnya berpotensi hujan ringan pada pagi hingga siang hari. Demikian diungkapkan forecaster BMKG Stasiun Rendani, Elisa Josepa. Elisa menjelaskan perkiraan cuaca di wilayah Manukwari pada 3 hari ke depan secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di pagi hingga siang hari. Sementara arah kecepatan angin secara umum bertiup dari selatan ke barat dengan kecepatan 3 hingga 15 knot atau 6 sampai 30 km per jam. Sementara itu tinggi gelombang laut rata-rata berkisar pada 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan suhu udara di perairan Manukwari berada pada angka 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Perkiraan cuaca di perairan Manukwari untuk 3 hari ke depan yaitu diprediksi kondisi cuaca secara umum berawan tebal dengan potensi hujan ringan di pagi hingga siang hari. Dengan arah dan kecepatan angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 3 sampai 15 knot atau 6 sampai 30 km per jam. Dengan tinggi gelombang laut rata-rata di perairan Manukwari berkisar antara 0,5 meter sampai 1,25 meter. Hujan yang terjadi beberapa waktu belakangan diakibatkan oleh pergerakan arah angin dan awan dari selatan ke barat. Sebelumnya kemarau juga dipicu karena adanya divergensi atau penyebaran arah angin. Dengan juga adanya divergensi yaitu penyebaran arah angin yang mengakibatkan adanya tekanan tinggi di daerah Manukwari itu sendiri yang mengakibatkan keadaan cuaca yang cukup panas di daerah Manukwari sendiri. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Rendani Manukwari memastikan dalam 3 hari ke depan cuaca di wilayah Manukwari dan sekitarnya dinyatakan akan baik-baik saja. Kivenli Frans mengabarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn